Intro Halo, kita ketemu kembali dengan saya Bung Ropan atau Papi Ropan dalam acara spesial, acara khusus Nostal Bola dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan acara Nostal Bola ini saat ini dalam episode kali ini juga kita menampilkan sosok yang sangat istimewa kalau kemarin-kemarin itu selalu tampil para jurnalis atau wartawan yang punya pengalaman suka duka mereka untuk meliput kejuaraan di Eropa ataupun di Piala Dunia kali ini memang spesial kata saya katakan karena untuk pertama kali pemain-pemain legend atau legenda tim nasional Indonesia atau PSSI di antara tahun 80, tahun 90, kita akan tampilkan semua dan kali ini ada yang khusus bersama dengan saya memang berjaya pada tahun era 80 terutama dia akan bercerita tentang bagaimana Indonesia bisa lolos dari subgrup B perah piladunya tahun 85 karena piladunya 86 di Meksiko dan hanya digagalkan oleh Korea Selatan dalam dua pertandingan home and away jadi memang sudah di hampir saja di mana Asia bisa diwakilkan oleh Indonesia untuk menoreh sejarah besar dan sudah ada di depan saya Bung atau akan kita Harry Kiswanto, mantan kapten tim nasional Bung Herkis, saya panggil apa nih? Kang Herkis atau coach atau apa nih? Kang Herkis Kang Herkis, saya mesti panggil ini bersejarah benar ini saya sudah katakan, mantan kapten ke-11 Indonesia Selamat datang Kang Ini studio Jebret Media Ini baru pertama kali pasti ya? Udah pasti dong Terima kasih Iya Jadi saya juga berterima kasih karena Kang Herkis sudah meluangkan waktu untuk bisa tiba datang di tempat ini untuk bisa berbicara di acara Studio Jebret Studio Jebret Jebret Media TV dan memang kita bicara di acara Nostal Bola Ini wakil pemain bola pertama loh Ada Banur Ada nantinya Rizdi Hantu kita akan undang banyak pemain video Jadi saya yang pertama ya? Yang pertama Iya Jadi semua pemain nantinya akan nonton Kang Herkis Akan berbicara Kita bicara santai aja Kang Ketawa-ketawa aja ini Ini banyak dengan ketawa sebenarnya ini Karena kilas balik Kang Herkis masa-masa lampau ini Masa dulu bagaimana Suka dukanya Pengalaman tentunya Ada yang manis Ada yang pahit Kang Herkis akan bercerita dan kita akan ketawa-ketawa Ini luar biasa Oke Kang Siap Bagaimana Kang Kang Herkis ini bisa menjadi pemain sepak bola Apakah dari kecil memang Sudah punya cita-cita jadi pemain bola Bisa diceritakan Kang? Iya Memang sejak dari kecil Saya di kampung saya Di Ciamis itu memang Oh di Ciamis Kang ya? Ya Menggemari sekali Sepak bola ini Jadi Kebetulan rumah juga Di depan stadion Jadi sering ada tim-tim besar dari Bandung Terutama ya klub-klub dari Bandung Perserikatan saat itu Perserikatan Sering datang ke Ciamis Dan memang Saya sering nonton ya Di Ciamis juga Ada beberapa pemain bagus juga Saya tergerak gitu Ingin juga ingin menjadi Pemain Pertama daerah Daerah Lalu berikutnya ke provinsi Baru ingin nasional Karena waktu itu ada TV-TV kan Hitam putih ya Hitam putih Hitam putih Jadi saya sering nonton juga Kalau ada pertanyaan nasional Iya Bang Iswadi Bang Iswadi Luar malam ya Sering nonton Cuma TV-nya rumok-rumok gitu Karena zaman dulu kan Ya belum Belum clear Iya betul Nah itu Saya ingin punya cita-cita Saya Ingin jadi pemain nasional Suatu saat ingin seperti Mereka-mereka Dan dukungan keluar ke gimana? Besar sekali Sangat mendukung Sangat mendukung sekali ya Kedua orang tua Saya juga mendukung sekali Bang Ropan Jadi Tentunya ini klub sekali lah Jadi Cuma saya memang Kalau pulang terlalu malam Ya udah Dikasih sapu Sama orang tua Iya Jadi karena Ya harus ngaji kan Jadi Saya ngaji Jadi kalau agak telat Dapat sapu Sudah Dikasih sapu Jadi kan Kalau dari Ciamis Setelah di Ciamis Kemudian merangkat Jadi Ke Bandung Bandung Persib dong Ya Persib Tapi klubnya Uni Saya Klubnya Uni Jadi di klub Uni Terus Saya dipanggil Persib Saya gak ada junior Tahun berapa tuh Bang? Masih inget gak Tahun berapa tuh? Tujuh-tujuh Tujuh-tujuh Senior main lagi ke senior Saat itu Ya kumpulan waktu itu Senior-seniornya Ada Ancestoni Ancestoni Max Timisela Max Timisela Ya Deddy Sedendi Deddy Nandar 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 Banyak yang lain-lain T10 ya Jadi Saya juga Sangat termotivasi Karena memang Mereka juga Sangat mendukung ya Keberadaan Kita-kita ini Junior Dipanggil Sangat menunjang gitu Dan saya Belajar sama mereka Jadi Sepak bola di Bandung tuh Seperti apa Terus nanti Ketingkat nasional Seperti apa Mereka sangat Mendorong saya Mendukung juga Betul Jadi bermain di Persib Bang di senior itu Tahun berapa tuh masuk tuh? Sampai Tujuh-sebilan Akhir Disitu kan Di Indonesia Ada mulai ada Keserikatan Atau apa? Bukan Semi Galatama Semi Galatama Semiprop ya Yang semiprop tuh Galatama Galatama Ambuli 80 Saya 79 Sudah akhir Sudah ke Medan Oh ke Medan Luang ya? Iya Saya Paradeteks ya? Paradeteks Iya Kenapa paradeteks bang? Tapi saya sebenernya Nggak dikasih sama Orang tua? Pak Solihin Oh Pak Solihin Waktu itu gubernur Gubernur Jawa Barat ya? Pak Solihin Jadi keberatan Jadi jangan dululah Begitu Masih dibutuhkan di Jawa Barat ya? Tapi saya juga ingin coba Mencari suasana baru gak? Jadi semiprop tuh seperti apa Nah saya sambil bekerja Merupan Disana di BRI Karena dimasukin Di Bandung Di Bandung tuh dimasukin versif Dimasuk ke tim versif Suka mendapat pekerjaan Dapatlah di BRI Jaman dulu kan begitu Iya betul Jadi kita kalau masuk di tim Iya pemain utama Pemainnya Itu selalu Ada bonus lah gitu kan Selalu ada apresiasi dari pemerintah daerah itu Bekerja Iya bekerja Karena memang dulu Dulu batu loncatan untuk bekerja itu Harus Olahraga harus Kita harus top lah ya Nah itu mudah gitu Nah itu Saya target itu Saya sudah tercapai Masuklah di BRI Begitu ada semiprop ini Saya ikut coba ke Medan Direktur BRI Waktu itu Saya lupa lagi Pak Siapa? Heri kalau memang Heri mau milih ke Medan Di sana gak betah Bisa balik lagi Pekerjaan Begitu Begitu Tapi saya memang jadi Keenakan di sana Jadi Sudah keenakan di sana Jadi Keterusan lah Memang Saya ingin menjadi Jangan tanggung-tanggung Jangan tanggung-tanggung Menjadi pemain langsung Berapa tahun kan di Pardeteteks itu? Tiga tahun Tiga tahun Empat tahun lah Kenapa? Kok bisa pilih Pardeteks Kan Iya Kan banyak klub lain juga kan Betul Itu Apa tawaran langsung dari sana? Atau bagaimana? Ada tawaran juga Dari Jakarta Dari Mitra Mitra Cuma saya pilih Karena waktu itu Kan ada senior juga Waktu itu Max di Misela Om Cipto Om Cipto Om Cipto Om Iswadi Om Basri Sekadir Kumpul di situ Di Jalan Jambu Di Jakarta Saya masuk ke situ Rumahnya Ketua Pak Pardede Jadi Saya dengan Max di Misela Saya mencas Saya tidak mikir apa-apa Mereka yang ngomong Yang lebih senior itu Jadi Saya mah Sudah mau main bola Jauh gitu Nggak ada Niat itu kontrak Berapa Nggak tahu berapa Lumayan memang besar Lumayan lah saat itu Saat itu ya Jadi Wah ini saya Kata Bukan cas tonik Kamu bisa bangun rumah Ya udah Nggak ada masalah Saya mah Ingin main bola Ya udah Kontrak sama cas Di tengah jalan Cas nggak jadi Suruh Suruh Ngembalikan nih Uang Jadi Saya bawa Sana Lapor Pak Teman saya Nggak jadi Karena memang Alasan keluarga Saya jadi Jadi Pak ketua Ketua juga agak heran Kenapa Nggak tahu Alasan keluarga Ketua Pak Dede Pak Pardede Jadi Ya setengah marah lah Begitu Karena Melanggar Kontrak Tadinya mau digantung Tapi ya Pak Ketua Udah Dijaksanalah Jadi Alhamdulillah saat itu Saya yang dapat uang tuh Saya kasih orang tua semua Sudah Pak bangun rumah lah Karena Bapak saya juga Pas-pasan Abri Kan Nggak punya rumah Itu Luar biasa Gara-gara sepak bola ini ya Jadi Alhamdulillah Bangun aja lah Terserah Bapak saya Di Bandung Di Camis Di Camis Karena tugas di Camis Bapak Abri Nggak punya Apa-apa Cuma Namanya di barak-barak Tidur di asrama Begitu ya Ya saya Udah Bapak pakai Bangun lah rumah kan Ya Akhirnya udah Bangun rumah Udah nggak Jadi Alhamdulillah saya Setelah itu Saya nggak mikir apa-apa Kalau saya mikirnya Saya bisa main bola Dan bisa Lebih Meningkat lagi Tapi luar biasa Memilih ya Artinya meninggalkan Pekerjaan di BRI Putus disitu Akhirnya bisa memilih Itu Berkarir ya Karena memang sepak bola Tujuan utama ini Bagaimana Betul Jadi Memang cita-cita saya Dari kecil Ingin Saya juga Membawa Apa Nama baik daerah Maupun bangsa Bangsa dan negara Itu Jadi Termotivasi itu Terus saya Fokus aja Nggak pikir apa-apa lagi Pokoknya Saya main bola aja Bagaimana Bagaimana Padahal dulu main bola Wah di Medan tuh Gila Susah ya Banyak kan Waduh Udah tim Anaknya bagus-bagus Talintam bagus-bagus Kerasnya gila Kerasnya Menjurus kasar Kalau saya Jaipongan dulu Di Bandung Teknik Di sana Rap-rap-rap Tapi ada Ada yang dapat Diambil Saya bisa main Jaipong Bisa main rap Jadi bisa belajar juga Menyesuaikan Jadi saya terima kasih Ke Bandung terima kasih Ke Medan terima kasih Jadi saya punya karakter Ayo main rap-rap Saya dulu di Galatama WMS Rap-rap Makasar utama Setengah lutut Wah gila-gila semua Alhamdulillah Saya sekarang sudah Sudah Menjalani itu Sudah Akhirnya saya Walos lah Bisa Ayo main rap-rap Ayo Lima-rap pun Aroh Saya gitu aja Nah Posisi yang sebenarnya Di mana Apakah gelandang Atau Di belakang Yang awal Yang awalnya itu Bang Rot Jadi di Di gelandang Saya di Bandung Juga di gelandang Di Pardede Juga sempat di gelandang Nah Kenapa saya Saya sempat Ditarik ke belakang Saat itu Di pertahanan Di Pardede Itu Banyak yang cedera Waktu itu Frans Panbalkom Dari Inggris Saya dibawa ke kamar Dikasih tahu Harry Saya melihat Kamu potensi main Di situ Di Libero Libero atau apa Iya Stopper Dulu dua juga gitu Di Pardede gitu Dulu Gak ada Libero Gitu Sudah sama Jadi gitu Karena Ronnie Eh apa Johnny Johnny Pardede Anaknya di Inggris Dia bawa itu Sistem itu Sudah main flat Main flat Jadi Gak ada nih Bro Masuk Van Bakom Tapi kamu yang Sekarang gantung Biar Soeharno Yang ini Yang di depan Jadi Jadi dulu Jadi saya Tadinya begini Jadi begini Jadi Van Bakom Setelah Saya main lawan Kalau gak salah Lawan IM Pertama tuh main di sana Kita go Menang Mulai saya terus di situ Terus Manajernya ada Opung Opung Ngamarudin Udah disitu aja Kamu Harry Kamu Punya otak Ketanya mainnya Jadi Biar Harno yang Tukang jagalnya Gasnya Gasnya Harno Yang gas Gergaji Iya betul Gergaji Saya yang Tapi kamu Katanya Karena kamu Tipikalnya Dari Gelandang Saya tuh Sering Nyelonong Kedepan Jadi Bukan Bukan Libero Apa Yang hanya di belakang Total ya Lebih modern Lebih enak Ini kayak Frans Bakenbauer lah Dulu Iya Frans Bakenbauer Bikin gol Saya sering Bikin gol Betul Dan Kang Her Setelah itu Pertama kali masuk tim nasional Kapan Komsinya Dipanggil 80 tahun 80 ya Ada masih Bang Roni Waktu itu Persiapan Prapela dunia juga Yang di Australia Sama Ruli Itu Dipanggil Dari Medan Saya Sama Suharno Sama Topik Lubis Penjaga Bangga dong Ada 4 Satu lagi Julham 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 Gelandang Waktu itu Gelandang Di Paredek Rame John Lesnusa Hermansah Tengku Julham Saya Terus Ini Mardi Semardi Bagus-bagus semua Bagus-bagus semua Jadi Yang itu Krisis di belakang Saya yang ditarik Waktu itu Pernah Hero Can Di situ Mungkin Balkom Gak tau Punya pertimbangan apa Saya di Mungkin dia lihat Akhirnya punya visi Bagus Secara bermainnya Mungkin Di situ Sampai Udah di situ aja Saya sampai Akhirnya sama Balkom Balkom taruh di situ Iya Setelah Beberapa Dia melihat Mau dibawa ke Leicester saya Wiss Saat itu Mau dibawa ke Leicester City Timnya Jami Fardy Di visi berapa Waktu itu Masih di bawah Tapi hebat Kalau sampai Mau dibawa ke sana Sudah Sudah dibilang sama dia Ini mungkin Johnny juga Tau Johnny Pak anaknya Pak Ketua Johnny Fardede Cuma Pak Ketua Pak Ketua larang Saya Sering dilarang Pokoknya Masuk Timnas aja Jangan dulu Akhirnya Waktu yang Sama Om Cipto Yang Bina Tama Yang ke Brazil Ya Bina Tama Saya kan dipanggil Sama Hermansa Harry jangan Kalau saya Kasih Harry Gak ada di belakang Katanya Pak Ketua Udah Kasih Tonggo aja Tonggo Seleksi Ya Tonggo yang Seleksi Padahal yang dibutuhkan Om Cipto kan Di posisi itu Tonggo kan Gak di posisi itu Ya kasihan Tonggo nya Gak bisa Tonggo main di fullback Kalau misalnya Di Wing Jadi mungkin Kurang ini Yang dibutuhkan Sama Om Cipto Memang Disitu Nah setelah 3 tahun Di Pardede Pindah ke Yanita Utama Yanita Utama Digantung dulu itu Digantung lagi Sama Pardede Sebenarnya saya sudah Perpanjangan Yang kedua kali Yang ketiga kalinya Saya minta izin Sebelumnya Sebelum keluar itu Minta izin Nanti Pak saya Harus kembali lagi Ke Ke Jawa Karena orang tua juga Saya sudah tua Saya harus ini Saya paling besar Begitu Tapi Pak Ketua Mungkin Secara lisan Oke lah Tapi begitu Mau habis Saya minta keluar Gak boleh Karena Pardede Saat itu memang Sedang Di 4 besar terus nih Pardede Rame Waktu itu ada Mercubuana lagi kan Oh ada Mercubuana Ada Bubu Yutanya Jangan keluar Nanti Kalau keluar Kamu saya bubarin Jadi Jadi Kalau lu keluar Gue bubarin nih Terus Mau apa kamu Mau mobil Mau rumah Wah Wah enggak Pak Saya pengen keluar aja Balik deh orang tua Di Jawa Jadi Kan cukup Sudah disini Hampir 4 tahun Wah Kamu katanya Saya larang Atau kamu mau Kawin sama orang sini Gitu Kamu biar betah disini Enggak Pak Saya udah disana Sama keluarga juga Ya Akhirnya Saya keluar dengan sendirinya Keluar aja Tapi juga Sebenernya ada 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 andil juga Dari anaknya Oh Johnny Udah balik aja Saya dikasih tiket juga Balik aja dulu Biar aja Bapak nanti Sama saya Rupanya Saya kembali Main Gak ada Harry Cari saya Saya dicari Dibantu Saya pulang ke Camis Karena Yang Yang nyari saya Suruhan Pak Ketua ini Kan Bekas-bekas Tentara Gitu apa Jadi saya Gak mau Gitu Ya saya Digantung 7 bulan 7 bulan Digantung Digantung 7 bulan Gak Gak dapat apa-apa Saya tuh suruh Persib Udah balik lagi Ya tapi suratnya kan disana Pak Iya Mesti minta disana Persib juga Praolimpik waktu itu Yang Minta surat Saya kan masuk Di squad itu Kan ada PSSI hijau PSSI merah PSSI putih Kan juaranya grup saya Yang di UMS ini CS Sebagainya Niak mitra kan Yang PSSI merah Nah kita juara Di seleksi Tiga tim PSSI itu Dulu PSSI ada tiga PSSI hijau Hijau Merah Putih Putih itu banyaknya Mayoritas Garuda Yang putih Merah Niak mitra Hijau Sama Surabaya Kalau hijau Campur Saya Ruli Nasir Campur Tapi saya sudah Masuk Tapi suratnya gak ada Karena Apa istilahnya Kalau Masuk di AFC itu Tanpa klub Tanpa klub Jadi saya gak ikut Nah itu juga Kesulitan saya 7 bulan Akhirnya diminta Katanya Saya dengar Saya dengar Om Cito pernah kesana Berapa pengurus juga Minta Kepat ketua Tapi gagal Yang Yang bawa kesana Akhirnya Mas Kadir Pinter nih Almarhum nih Almarhum Si Kancil Jadi Karena Anak kesayangan juga Katanya Jadi Lihat situasi Di sana Pak ketua Katanya lagi Pidato di Universitasnya No mention Pidato Setelah selesai Pidato Mas Kadir masuk Langsung Lihat Mas Kadir Dilihat Eh Kadir suruh masuk Itu ada dosen-dosen Semua lagi Di situ Semua Mas Jadi Mau apa kau Kesini Sudah tidur Di Danau Toba Enggak apa Ini Nanti ada yang Mau dibicarakan Sudah Nanti saya Rapat dulu Sama dosen Kita ngobrol Setelah selesai Baru ngobrol Sama Mas Kadir Apa dir Mas Kadir Ini cerita Mas Kadir Almarhum Saya bawa bunga air Jadi Kadir ini Bawa bunga Iya Bawa bunga Jadi sudah saya siapkan Memang Jadi bawa bunga Karena Pak ketua itu Hatinya baik Lemah Lembut Sebetulnya Oke ini Saya Masuk ke sana itu Baca bismillah Katanya Saya lihatin Sudah mulai tenang Masuk Apa kamu Saya satu aja Untuk permintaan Minta Harry Oh Katanya Begitu Jadi Dimaki Itu Harry itu Apa anak Sundal Katanya Melawan saya Melawan saya itu Saya kasih Diceretain Mas Kadir Kasian Pak Mungkin Hatinya Ada bunga Yaakob juga Kesana Almarhum Yaakob Syaak 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 Sama-sama Sama Mas Kadir Kesayangannya juga Sudah Pak Masuk Jadilah barang itu Dikasih surat Dikasih suratnya Baru itu dapat Tapi saya ditelepon Telepon malam-malam itu Jam 1 malam Kan dulu Gak ada HP Telepon rumah Kata Mas Kadir Ya udah Nanti saya ke situ Ke rumah Besoknya Surah-surah Mas Kadir Ke rumah Ini suratnya Saya baca suratnya Saya baca Surat keluar Tapi saya bilang Mas Kadir Ini bukan Palsu nih Tanda tangan Tanda tangan Pak Ketua gak gini Saya bilang gitu Tau ya Gila Saya capek-capek Dari sana Ini betul Asli ini Tapi ini kok kayak Begini Saya kan nih Ada yang putus nih Saya bilang Wah Telepon Mas Kadir Pak Ketua Pak Ketua Kak Emi Emi Sekretarisnya Ketua Udah diterima Pak Ketua Apa Adir Ini Heri Goblok dia Ketanya Jadi Mas Kadir Ngomong Saya di Maki-maki Diam aja kamu Goblok Mau main bola gak Ketanya Udah itu Saya kasih Karena sama Kadir Sama yang lain Gak saya kasih Duit Sekarung pun Yang mau Transfer ke saya Saya gak mau Gitu Mas Kadir Nah Her kan Ya Pak Ya Pak Terima kasih Pak Saya takut salah Pak Saya nanti Ini lagi Masalah lagi Saya bilang gitu Nggak itu Saya Udah sama kasih Kadir ya Kemana Kadir ngelati Saya ikutin Makanya Kadir Kemana pun Saya ikut Oh itu ceritanya ya Bang Rony Mas Rizdianto Bang Is Lu ikut Kadir terus Masuknya ke Warna Agung Masuk ke Tunas Inti Karena Kadir Tunas Inti Warna Agung Jadi itu Saya pikir bagaimana Kang Heri Bisa ikut dengan Almarhum Kadir Karena punya sejarah ya Punya sejarah khusus Dengan beliau Nah Saya ini langsung nih Setelah habis dari Dapat surat itu Ada cerita menarik ini Ketika Kang Heri itu Masuk di tim nasional Ditangani oleh Almarhum Sinyo Aliando Tahun 86 itu Pratiladunya Ya Pratiladunya Karena 86 itu Pratiladunya di Meksiko Nah ada cerita Bagaimana tuh Di satu tim ini Tim nasional itu Bagaimana berada di grup Lawan Thailand India Bangladesh Saat itu Kemudian lolos lawan Korea Ada cerita menarik bagaimana Ini Om Sinyo Nge-gambling tim ini Cukup Lama Lama Walaupun Dipakai di Liga Selection Ataupun di Galatama Tapi kumpul lagi Terus dipantau Sama Om Sinyo Timnya bagus ini Suasananya bagus Lucu-lucu juga Bang Roni Anaknya ya Kesannya Bagus ya Kita tur ke Provinsi semua Semua Sama Om Sinyo Kata Om Sinyo Kita harus main Sama tim level tinggi Jangan di Apa Sejajar gitu Makanya kita sering Tim klub-klub Keluar kan Latihan sama kita Separing sama kita Mulai Sudah mulai Om Sinyo persiapan itu Om Sinyo sudah siap Itu Om Sinyo sering Diskusi dengan kita Enak lah Om Sinyo Di lapangan diskusi Dengan para pemain Kita pecahkan Kesulitan di tim Bagus Padahal itu Tim Tim bagus lah Menurut saya Master semua Menurut saya Anak-anaknya Penjaga gawanya Hermansa Di belakangnya Semua ini Terwakili lah Terwakili ya Bagus semua ya Karakternya itu pun Beda-beda Itu lucu-lucu juga Jadi Satu Satu ini Pemain ini Yang lucu Saya pernah sama Ruli Ruli Nere Itu Pemain Top lah Saya salut juga Saya tidur Sekamar Ada ceritanya gimana Ceritanya Kalau tidur Sekarang itu Dia Habis makan malam Masih biasa Kadang-kadang masih Tapi nanti Kalau sudah agak Malam Jam salapan Jam sembilan Jam sembilan Aku jalan dulu ya Kemana Ruf Ya pokoknya jendela Itu jangan dikunci Jendela itu Jangan dikunci Itu Bang Rupa Kenapa Ruf Udah nanti saya jam lima Masuk sini Jadi gak tidur sini Udah lah Itu masih di mesh Di mesh Di mesh Bisa di hotel Juga Yaudah Jadi Saya buka Itu Memang gak Pulang Malam itu Pagi pulang Pagi pulangnya Jam setengah lima Jam lima Ya Lu dimana Habis Ini jalan Tapi Latihan berat Latihan berat Latihan apa Diikutin Dimakan Fisiknya Berarti bagus Talentana Bagus Fisiknya bagus Klop Tapi saya juga Suka kasih tau Ya Rul Saya kan kapten Nanti Juga gak enak Kalau ada tegoran Tegoran Kamu bantu Saya juga Kalau Kesini Jangan kelihatan Kelihatan Inilah orang Tapi Kalau lo jelek Main Aku mau lapor Nih Pulangnya kan Pulang larut Tenang aja Terus Memang Memang bagus Mainnya kan Satu lagi Satu lagi Almarhum Satu lagi Zulkarnain Lubis Gimana tuh Lebih Ini lagi Jadi cerita menariknya Itu Itu Kalau Jam Sama Jam Sembilan Masih pakaian Pakaian Training Tidur Jam Sembilan Malam Sudah jam Sepuluh Lagi Di tes Itu Jam Sepuluh Begitu Pelatih sudah mulai istirahat Sampai Will Cooper aja Dulu Ketipu juga Nice Good Good boy Bagus kondisi Begitu sudah Jam Sepuluh lewat Pakainya rapih Lagi Rapih lagi Ganti Itu mau kemana Melencong Kan Ijin dulu ya Aku mau titip aja Gini Lo main jelek Aku ganti Aku lapor Ganti Capek kita juga Lo ngawal kamu terus Kalau main jelek Aman Tenang Main bagus Saya juga Saya sampai Sama dokter Ari Dulu Ada dokter Ari Tuh Itu Gimana sih Tenaganya Bisa Enjoy mainnya Fit terus Doping Karakternya Begitu Ada dua itu Pemain yang Ada dua itu Rulinehre Sama Bang Zul Itu dalam tim Tapi kalau saya lihat Ini dream team Betul nih kelihatan Di belakang 4 flat itu Ristomoyo Aun Atau Didik Darmadi Warta Warta Kusuma Marjuki Marjuki Ada Faral juga Gantian sama Faral Agak kedepan dikit Saya Elidris Elidris Ruli Jul Disitu ada mudanya Asari Asari Kedepannya lagi Ada Dede Dede Suleiman Bambang Bambang Nurdiansa Cadangannya Yang muda Cain Hermes Cain Hermes Wahyu Wahyu Tanoto Jadi sistemnya itu Omsinya pakai apa? Di gelandang juga Ada Yusuf Baktiar Yusuf Baktiar Dudung Si Kancil juga Dudung di belakang Jadi omsinya Pakai terapkan bagaimana Sistemnya Agak dilonggarkan Di mana Sisi mana Jadi kalau Diterapkan Sisi wing kiri Jadi Bambang sama Dede Di sini ini Agak dilonggan Untuk operasional Jul Jul masuk dari situ Terus Ristomoyo juga Masuk dari situ Kalau Sweet sama Ruli Sweet Ruli yang dari situ Jadi ini fleksibel Benar ya Iya Gendang ini bisa semua Tukar Bisa semua Bisa main Jadi ada Karakter Pendobrak Memang Pemukul Pemukulnya siapa nih? Eli Idris Saya yang ngatur Oh yang ngatur Ritmanya serangan Ruli Panetrasi Sama Jul Iya Jul Panetrasi Kalau Ruli Memang Panetrasinya Lebih musuk Jul agak Indah Nah kalau Karakter Bambang di mana Menurutin Di depan itu Bambang Seperti Gerd Muller Benar Bang Jadi Betul Saya Zaman itu ya Tipikal Bambang itu Memang Tidak ada Macem-macem Dia bola Tidak istimewa Jadi balik badan Dan Bambang Tanpa Tanpa ancang-ancang Bambang Banurin dulu Biasa ya Headingnya juga oke Heading oke Badannya kan Lulugi mbak Sekarang aja lembek Sekarang Banur Sorry Ini pelatih Rans Dulu Dede gimana Cing Dede Ini apa Aktor Dede Sulaiman Itu licik juga Menyisir terus Tapi Kalau itu Pindah dia kesini Kalau lawannya Ini Dia mencoba disini Ditipu-tipu Sama dia Ada gak yang Dia tipu Banyak India Dia kena penalti Ditabrak Indianya Dia serimpat Begitu Dia masukin satu langkah Dia nyerimpat kaki sendiri Jatuh Wasit Penalti Kita Ini ketawa aja Kelakuan Kelakuan Nah kalau penalti itu Siapa yang ngambil Agang atau siapa Saya Atau Bambang Atau Bambang Waktu main lawan Thailand Kan biasanya kita sulit Lawan Thailand Ini kita menang waktu itu Dua kali kan Dua kali Di Thailand Sama di Jakarta Ada cerita bagaimana Waktu di Thailand aja nih Waktu menang 1-0 tuh Pertama Tim saya Saya punya tim Memang saya yakin Sama tim ini Karena memang Sangat solid Menurut saya sih Sangat solid Saya ngukur Dengan kekuatan Thailand Hampir sama Padahal disana juga Ada tim-tim Apa pemain-pemain Yang di luar main Di Jerman Ada yang di Jepang Betul Jadi Tapi saya ngukur Saya juga Ada Fora Wood ya Fora Wood Yapong Yapong Apa Bersaudara tuh Belakang Ya Sutin Cahikiti Sama Surat Cahikiti Sama ini Kaptennya tuh Vitaya Lawakul Itu yang bermain di Jerman Berarti kuat di tim Ya itu tim Tapi Sempat ngomong Si apa ini Cadangannya nih Si ini Yang di belakang Stopper sama saya Sempat ngobrol-ngobrol Suka bercanda Sering ketemu sama saya Klubnya Daewo Sering ketemu sama Krama Yuda Krama Yuda Tegi Berlian Ketemu Ketemu Ngomong Dia yang paling ditakutin tuh Indonesia Sama Thailand Gitu ya Saat itu Nah saya juga Mulai Berbesar hati lah Kita sama anak-anak Kita harus Kompak lah Karena kita ditakutin juga Nah pas main waktu itu Saya dengar itu Kan menang 1-0 Gol tunggal Waktu disana ya Itu bermain Bukan di stadion utama dong Dipindahin ke Jadi dipindahin ke stadion keduanya Saya juga gak tau kok Radion Tai Jepan Guna Salok gitu ya Agak kecil ya Dan itu penontonnya Dekat Jadi diteror dong Diteror Dilemparin terus Botol Sengaja itu kan Sengaja Sengaja Mati mati-mati Kali bilang Gak bisa Sekali ini kita Sikat aja Begitu ya Dan saya dengar Kartu merah banyak Kartu merah Iya kartu kuning sama kartu merah Ruli kartu merah Ruli kartu merah Main 10 orang masih bisa menang ya Terakhir tuh Terakhir ya Dan satu gol itu Kang Harry yang bikin katanya Itu gimana sih Golnya itu bagaimana Kok bisa Spektakuler Kebetulan itu ada bola liar Hasil heading rebutan Iya Saya lihat Bambang agak terkawa Dan posisinya Kurang menguntungkan Saya mau kasih Karena Berbaliknya Pasti akan kalah sama mereka Tapi saya juga Agak lihat Penjaga gawang mereka Agak sedikit Out position di luar Saya spekasi Langsung Pusus poli Tengah poli Memang ketepi sedikit Tapi Tapi keras Keras Waktu itu Om Cipto juga ada Jadi pemain-pemain Lagenda Nonton juga Nonton Basri Iswadi Padir pada Diundang Nonton Itu Kayak Itu Kayak tendangan Om katanya Daun jatuh Yang gimana Daun jatuh Istilahnya Saya makan Itu Langsung disitu Don Mereka Tapi kita Apa Mereka Menghajar kita Terus Penontonnya Juga begitu Kita sulit pulang Waktu Setelah gubar Sudah ya Dilemparin Dilemparin semuanya Sama juga Dulu memang begitu Teror dilemparin Cuma saya Yakin Sama tim ini Karena Suasananya Bagus Suasananya Pengurusnya Juga Dengan kita Om Benny Om Benny Yang jadi Om Benny Manager Pak Akub Ketua Chief Di Mission Pak Akub juga sering Ngasih Semangat Motivasi Sampai ketabrak kaca Bagaimana Habis dia bicara Bicara Di Surabaya Briefing Setelah briefing Kamu ini Tiger Anak-anak Om Begitu Oke selesai Siap ya Pulang dia Nabrak kaca Tanya mungkin Anak-anak Anak-anak ketawa dong Bos Nabrak kaca Betul-betul lah Saat itu Suasana tim Memang dari mulai Manager Pak Akub Itu semuanya Bagus Pak Cardono juga sering Kontrol Ketua umum waktu itu Cardono ya Cardono Montrol dengan Seperti kebapaan Kebapaan Jadi itu Saya bisa lihat disini Kalau sekarang kita tuh Melawan Thailand Susah banget tuh Sampai sekarang dulu Di jaman Kang Harry itu Wah Thailand Paling takut Indonesia Sekarang kebalik Kita paling takut Thailand Dulu Home and away Main di Thailand menang Main disini juga menang Dan di grup itu Gak pernah kalah kan ya Bangladesh disapu India juga disapu Di Di ajar Iya di Bangladesh kita kalah Di Bangladesh Tapi disini menang kita Juara grup dong kita ya Iya juara grup Nah kemudian ada cerita bagus Ketika kita juara grup Itu Asia waktu itu kan Cuma diwakili dua Hampir kita lolos ke Meksiko Hampir ada tutorial sejarah Itu yang dialami oleh Kang Herkes ini Jadi Bagaimana kan Waktu di final lawan Korea Itu ada dua kali main Pertama main di Korea Kemudian main di Jakarta Nah di Korea kita Kalah dua Kalau gak salah Ada cerita bagaimana Ya waktu di Korea kita Teman-teman sudah sepakat ya kita Karena kita juga rame nih Akhirnya sampai setengah main tuh Kita masih 0-0 Penonton sudah mulai gelisah Pemain mereka yang di Teror Disorakin ya Kita disitu Aplus sama tim kita Tim Indonesia di ini dong Itu kalau gak salah Menit sampai ke 70-an 74 Itu masih Kita punya Peluang Dua peluang Di babak pertama itu Siapa doang Dua peluang itu Satu Jul Jul Almarhum Satu Bambang Bambang Wah itu Bang Ke pinggir Sayang Kalau Bambang Nurian Saya bikin gol Mantap kita tuh Bisa menang kita itu ya Mantap ya Iya sebelum mereka bikin gol kan itu Wah Dua gol Korea itu Diciptakan pemain sadangan mereka Iya Kalau gak salah Dari corner Iya dari corner Itu ada Stryker mereka Masukan yang tinggi tuh Khusus bola-bola atas Iya Wah itu ada Jungbo Siapa tuh yang masuk waktu itu Sama Jin Sook tuh Iya Jungbo Iya Jungbo Iya Sama Jin Sook Bagus itu memang Tapi kita kebobolan Iya betul Jadi Dua itu yang Yang mengganti langsung Dua pemain pengganti Yang bikin gol Dan memang Korea juga Masuk piala dunianya Itu yang pertama Iya 86 bener 86 mereka masuk pertama Hampir Indonesia lolos Karena ganjalanya itu Cuma Korea Iya Selain Arab Saudi waktu itu kan Jadi ada dua Asia Arab Saudi yang lolos Sama Korea Kalau sekarang kan Empat Sekarang empat bisa lolos Udah naik Dari dua Dari tiga Empat sekarang Kalau empat dulu Lolos kita dong Jadi kalau empat dulu Sudah ada empat Viva bikin buat Asia Udah lolos Indonesia Jadi pada saat Lawan Korea itu Waduh 2-0 disana Tapi disini kita kalah Kalah dengan skor yang telap Cuma ada ceritanya Itu ada ceritanya Nah ini ceritanya Coba Coach atau Kang Heri Cerita itu bagaimana Cerita menarik ini Cerita yang bikin Bikin ketawa ini Ketika main di Jakarta Gimana Iya Setelah Kita Main di Tempatnya mereka ya Kita masih yakin Sebetulnya ya Saya juga masih yakin Bisa membalas Gitu ya kekalkan disana Soal skor saya Tapi masih bisa Tapi disaat Mau hari H Harinya Saya lagi istirahat Itu dipanggil Jadi Ada beberapa Pemain dipanggil Jadi Non tenis ini Ada Non tenis Ada kepercayaan Dukun-dukun gitu Ada dukun Katanya ini Dukun top lah Di Indonesia Mungkin nanti Bisa cerita ya Teman-teman Dede atau Bambang Yang lain yang pernah Digitukan Karena memang Diwakilan cuma berapa Empat orang Empat orang Jadi Di belakang Tengah Tengah Depan Depan Jadi Kang Heri Siapa lagi Dede Dede Jul Satu lagi Warta Takipro Hermans Siapa Itu di karate Atau tambah lagi Siapa lagi Saya semua gak mau Karena saya mengganggu istirahat Sedang istirahat Apa-apaan ini Sore kan main Gak mau Apa-apaan ini Saya beranggitu Wah saya gak mau kok Tiba-tiba ada ini Cing Dede Kesana aja Dede udah Dede udah Dia gak mau cerita nih Tapi dia Raut mukanya Saya lihat Wah ini ada apa nih Begitu sana Masuk Ada minyak Ada botol Ada apa semua Ada dua tuh di dalam Yang orang pintarnya itu Ini nama siapa Oh ini ya Kaptennya ya Pak Heri Heri Nomor punggung sekian Sampai usia semua Ditulurin riwayat Wah udah Nanti sore Lancar Lancarnya apa nih Lancar Menang Aduh ini kok Ada gini-gini Ini apa nih pak Saya tanya Saya selalu nanya gitu Ini apa Enggak ini Temen-temen Apa Adek udah Ada masalah Buka baju Buka baju Jadi buka baju Saya kan pakai Sangat pendek Untuk apa nih pak Enggak nanti Kita inilah Apa istilahnya Untuk bantuan dari Dari luar Dari luar Bayangin dulu udah ada Kayak so Iya mungkin ini Enggak Pak Om Sinyo Pelatihnya enggak tahu Enggak tahu Oh kalau Om Sinyo tahu Bahaya dong Oh ngamuk Ngamuk dia Jadi Saya juga Enggak tahu ini Enggak ngerti Kalau udah ada Seperti ini Saya keluar Buka baju Tidur Tidur Bisa dibacain Pakai air putih Suruh kelentang Jadi kan tadinya Tenggorep Kelentang Merem 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 Ngapain pak Enggak merem aja Ikut aja nanti Begitu Merem Di karate Perutnya Iya Tiga empat kali Aduh Tahan nafas Pak sakit ini Mau main Sakit Nanti Lancar Lancar aja Kita bisa menang tiga Menang tiga Disana kalah dua Katanya Menang tiga Saya jadi Ini gimana Hati saya di dalam Berkecamuk Ini apa Ini apa Begitu keluar Saya Saya Panggil Siapa Yang terakhir Terus Sama dede Pada ketawa Sakit Bukan sakit Nanti gimana Sakit sekali Nanti Kita menang Turun Lapangan Masih rame Main Masih rame Gol Satu Hermans Gol Satu Ah Kata dede Masih tenang Nanti Masih Empat satu Terbalik Empat satunya Dek Ke kita Kita Kalah Kita Hermans Begitu tiga Terus kita Masukin satu Dede Gimana Waktu sudah Tinggal sedikit Jadi berbalik 63 Gak mungkin Gak mungkin Ini sih Waktu tinggal dikit Lihat Dukunya itu Udah gak ada Dukunya udah kabur Udah lari duluan Udah gak ada Saya juga gak ngerti Ini inisiatif siapa Iya Tapi kok dia boleh masuk disitu Waduh Di karate Itu kalau Kata dede Ini gak tau Kalau tau saya Kasih tau dulu Kalau pelatih tau Gimana nih caranya Kok begini Main bola Lagi istirahat Bayangin dulu Masih ada tuh dulu Gak fokus Tapi ini katanya Dukun Dukun top Disana kalah dua Disini menang tiga Terbalik Terbalik Kalah empat satu Padahal kita sudah Kalau kita menang Itu aduh Ya sebenarnya Gak usah gitu-gitu Ini kemampuan Ini main bola Jadi akhirnya Aduh Kalau kita bisa menang Lawan Korea Sejarah betul-betul Dan memang saat itu Terakhir kali Indonesia berprestasi Seperti Bisa lolos Selebihnya sampai sekarang Kita gak pernah lagi Untuk bisa bersaing Lolos aja Untuk keluar dari subgrup Susah tuh Sampai sekarang Tim Indonesia mengalami Kesulitan untuk bisa Ada di atas ya Untuk bisa bertanding Apalagi untuk merebut tiket Lolos Kalau ini sudah memang Final Kalau menang lawan Korea Langsung hadir di peladunya Di Meksiko Dimana Argentina Juara waktu itu Dengan Maradona Tangan Tuhan Mengalahkan Jerman Jadi sayang sekali Dan itu gak tau lagi Kapan lagi bisa terjadi Ini memang Apa Saya beruntung lah ya Di tim ini Bisa ikut Jadi dengan teman-teman Bisa Sukses di lolos itu Sangat beruntung lah ya Mudah-mudahan juga Nanti tim yang Nanti itu Adalah Begitu bisa Harapan itu lah ya Harapan dengan Harry Mudah-mudahan ada yang bisa Ngikut Tapi memang Perlu perjuangan keras Perjuangan keras Dan harus motivasi Seperti mereka dulu tuh Pada jaman-jaman tahun lapan Bagaimana masuk lapangan Dengan Dengan tekad luar biasa Kita denger lagu aja Lagu Indonesia Raya Sama Bendera Merah Putih Langsung Nah itu Yang perlu ditanamkan sekarang Untuk pemain timnas Indonesia Jadi begitu Dengar Lagu Indonesia Raya Itu betul-betul memang Sudah terbakar semangat kita Untuk bisa bertarung Karena ya dulu Suka ada istilahnya bonus ya Kalau Sudah sukses di Bangsa Negara itu Ya tentunya Kedudukan mau jadi apa Di pegawai apa Itu Sangat mudah gitu Jadi Itu bonusnya Bukan bonus ini ya Waktu itu Bonus memang pekerjaan Jadi pekerjaan dulu Memang dulu Paling inti pekerjaan Bukan bonus uang Anak-anak itu memang Proyeksinya kesana Iya Memang Kalau bicara dengan kak Heri Panjang sekali banyak tuh Cita-ceritanya menarik Pada jaman dulu Kita berdua juga pernah kerjasama Dulu di Persija Jadi pada 2002-2003 Kami ya Pernah sama-sama Kita bawa banyak Cerita-cerita menarik Bagaimana kita bermain di Bandung Kang Heri Ini kan orang Bandung Waduh Kita pernah di Hajar habis sama penonton sana ya Di Persija Kita menang 3 3-1 3-1 waktu itu Banyak kendala-kendala Yang Kita sampai Ya itulah Disipak bola Disipak bola ya Sampai kita Waduh Dikurung habis Harus naik barakuda Barakuda Pulang ke Jakarta Itu waduh memang Hotel pecah Hotel Ya kaca-kaca hotel pecah Kita harus diungsikan ke barak dulu Waduh Memang penderitaan memang bagus Tapi itu sepak bola ya Kita bisa alami sama Kang Heri sama-sama Bisa Sulit loh Kang Menang di Bandung ya Ya apapun masuk ke sana Berat lah Berat Apalagi bisa menang 3 Betul Iya Tapi kita punya tim bagus Waktu itu ya Tim kita oke lah Waktu itu Jadi ada BP ya BP ya Bagus lah Lusi 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 Nur Alim Nur Alim Ada Agus Suprianto Agus Suprianto Warsidi Warsidi Toyo Beng Sama Mbeng Sama ini Imran 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 Ismet Ismet ya Banyak Itu saya ambil Waktu dari pon itu Bang Pon kan mereka pon Iya Saya suruh manto Saya ambil Ismet Sama Bambang Luar biasa Kenangan pada saat itu Jadi memang Sulit dilupakan oleh Kang Giri Setelah itu Kang Giri Sekarang udah jadi pelatih Udah banyak pelatih Terakhir dimana kan Pelatih Terakhir Sekarang saya Megang ini Porda Bogor Karena saya Diikat Hampir Ini setahun Jadi Untuk Porda Bogor Kalau di klub Liga 1 Di peran dimana kan Kemarin di Lamongan Sleman Persija juga kan Persija Ya udah pasti Di Balikpapan Balikpapan juga Di Sulut Pernah kan Sulut United Pernah Di Minahasa dulu Minahasa Persmin Jadi udah pengalaman Di Aceh Persiraja Bawa lolos Promosi Promosi Udah banyak Tapi kenangan Saya pernah mengalami Sama beliau ini Kenangan luar biasa Tadi kita berdua cerita-cerita Ketawa-ketawa Ngakak Kalau ingat Dulu tuh Sampai Kang Giri Bisa turun ke lapangan Minta ke Kang Giri Bagaimana Herkasi Waktu Sama Persib kan Penonton sudah Masuk Keamanan ditambah lagi Jadi diberhentikan kan Luciano Sobek Sobek Bang Ropan Tahu ya Sobek Dia gak mau pada main Sudah gak apa-apa Terus Panugraha Turun Kan dulu masih Sekjen Turun Jalan Harry jalan Saya gak ada masalah Anak-anak nih Yang harus minta Jaminan Jaminan Ya udah Kita jalan lagi Tapi mungkin Saat itu Anak-anak enjoy mainnya Ya Persibnya yang agak Tegang Tegang main dikanan Harus menang Harus menang Mungkin ya Jadi Itulah sepak bola Seninya Saya senangnya itu Seninya ya Jadi Mohon maaf Ini cerita bola Jadi Gak usah cerita Kepanatikan yang sempit Memang Sepak bola dimanapun Dan ini kan cerita yang lama dulu Jadi Cerita-cerita menarik dulu Bagaimana Bank bisa lepas Bisa masuk Takut Jadi ketepel Jadi gitu-gitulah Jadi kita berdua Sama Sama Kang Harry Ini terima kasih banyak Udah banyak kita bercerita Tentang masa-masa lalu Sama-sama Saya udah diundang ke sini Terima kasih sekali Pertama kali Banyak cerita bola Dan teman-teman kalau nonton ini Pasti akan ikut datang main sini Karena Widodo mau datang Harus datang Harus datang Cerita-cerita Jamannya mereka Mungkin bisa ada referensi Untuk tim sekarang Sekarang Iya Gitu kan Itu lebih bagus Mungkin ada lagi pesan Buat tim sekarang Atau buat Manajemen bagaimana Untuk biar lebih Bagus Perjuangannya Iya Saya rasa Adik-adik Sudah bagus lah Kualitas ini Asia kemarin kan Oke lumayan ya Sudah bagus Tinggal terus Lebih fokus lagi Lebih fokus lagi Fokus lagi Jangan apa Pertama Jangan denger sana sini Pokoknya kalau sudah dipanggil Merah putih itu Garuda Dulu kalau saya Garuda itu Merinding gitu Sudah fokus aja Saya rasa Semua Kakak kamu Sendir kamu juga mendukung Jadi Jalan terus Saya rasa Yang sekarang juga sudah Bagus-bagus Secara teknis Secara kualitas Juga bagus-bagus Tinggal bagaimana Membuat satu tim ini Bisa Ready On fire Betul Tim Aswan Sintayong ini Harus Fokus Militan Militan Fanatisme itu tinggi Terhadap merah putih Itu yang Diajukan oleh Coach Herkis Sebelum kita menutup Coach ini ada Teman-teman sudah Menyiapkan Apa Tanya-jawab Tanya-jawab Tapi dijawab dengan cepat Ini Buat Kang Heri Kita Akan bicara ini Sudah siap Bang ya Untuk memilih Kang Heri hanya memilih Satu aja Kalau kita pertanyaan dua Pilih siapa Misalnya Banur atau Rulineret Tinggal Kang Heri pilih Saya pilih Bambang Kenapa pilih Bambang Oh karena Bambang Begininya Gitu contohnya Jadi kita mulai dengan pertama Bandung Atau Aceh Bandung Cepat langsung Bandung Kenapa Bandung Ada historis Ada historis Jadi sebenarnya Aceh juga Sana Jadi rumah kedua Karena saya juga pernah Meloloskan mereka Dan saya lahir disana Oh Band Aceh Lahir di Bandung Aceh Tapi kan Pilihan harus satu Harus satu Karena historis aja Jadi Kebetulan disana Saya mulai Merintis Jadi pilih Memang di Bandung Di Ciamis lah Oke Kedua Pardede Tex Medan Atau Yanita Pilih utama Pilih yang mana Dua-duanya bagus Nah Mesti pilih satu Ini memang yang kasih kuis ini Memang Mantap Bikin sulit Bikin sulit Bagus dua-dua Tapi harus satu Satu ya Pardede Tex Atau Yanita Pardede Tex Pardede Tex Karena banyak historis Termasuk Yanita tadi Kadir bisa Datang-sang Minta suratnya Digantung Digantung juga Itu banyak cerita Memang gitu ya Wah itu Karena memang yang Pardede Tex ini Dengan opung bagaimana Lu mau main bola Apa enggak Udah itu aja ikut Kadir Oh Luar biasa Jadi Pardede Tex Pardede Tex Medan Memilih Oke Ketiga Kamarudin Pangabian Atau Heng Sulem Kamarudin Pangabian Kamarudin Pangabian Kenapa kan Kamarudin Pangabian Jadi apa kira-kira Punya jati diri Punya karakter Jadi orang Enggak mau nyusahin orang Tapi kita harus berusaha Fight terus Oke Itu dari Kamarudin Pangabian Iya Next Ini Sea Games 83 Atau Prapeladunya 86 86 Prapeladunya 86 Tadi tadi udah cerita Banyak histori Kenapa enggak Karena Iya itu tadi Bisa lolos lawan Bisa lolos ya Persiapan juga cukup baik Dan Di dalam timnya itu Sangat Bagus Harmonis Harmonis Tegas tapi harmonis Itu kan punya general Pak Akub Pak Akub Pak Bening Ya enak Orangnya luas Om Sinyo Bisa tegas Bisa luas juga Itu jadi Di tim itu memang Sangat Saling membutuhkan Tim bagus Tim tim Walaupun tadi Di luar sempat Kita bilang Itu ninja-ninja juga Bang Ropan Ninja-ninja Tapi kan bagus Kalau di lapangannya Kompaknya luar biasa kan Iya Kalau sudah Itu di luar Dia Seenaknya Tapi kalau sudah Dalam Dan saya memang Protect Eh bawa negara Ini Bawa negara Betul Bawa merah putih Saya kapten Kalau enggak Saya bisa lapor Karena saya juga Kepanjangan dari Pelatih di lapangan Betul Kapten Kalau saya keluar Saya out Oke Kang Kemudian ini terakhir Libero Atau stopper Stopper atau Gelandang Midfielder Pilih yang mana Posisinya yang mana Yang belakang 2-2 sih oke Iya Nah ini mana Stoppernya Yang main gini Abang Yulang Saya di Gelandang Gelandang Karena memang awal Gelandang sih Alasannya gitu ya Di PPD juga Saya kan di Gelandang Sampai Iya betul Iya di PPD Gelandang memang Kita gak sama Eli Idris Ruli Jul di Gelandang Gelandang sudah ada Memang lebih awal Dari situ ya Jadi Sudah dijawab Tuntas semua oleh Kang Heri Ada pertanyaan-pertanyaan Satu Bagus Pertanyaan yang bagus Bagus semua Bagus semua Terima kasih Sampai sulit pikir Sampai sulit Mau jawab aja Susah Wah luar biasa Master semua Master semua Yang dibilang ini Semua sama Bagus Jadi Kang Sekali lagi nih Terima kasih banyak Sudah bisa berkunjung ke Jebret Media Jadi jangan bosan-bosan Kalau diundang lagi Alhamdulillah Terima kasih Saya juga Saya siap Diundang kapan saja Kalau cerita bola Oke lagi Apalagi masa lalu ya Iya masa lalu Tentunya Untuk buat masa depan juga Kita bisa Kurung rembuk Dengan Pak Ropan Ini Komentator yang Mantap Mantap Karena saya sudah Bekerja sama Dengan Pak Ropan Waktu jadi Manager Sebenarnya apa Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Ini hati-hati Pulang dari sini Salam buat keluarga Semua ya Sukses untuk Jebret Mantap Sukses buat Jebret Media Jadi Oke Kita akan ketemu lagi Dalam acara Nostal Bola Di episode Mendatang Dan Tetap semangat Ciao Ciao